Pemirsa Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Julfi Flihaslan, melakukan tinjauan harga kebutuhan pokok ke sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Bandung. Salah satunya pasar sehat, Soreang. Pasca kunjungannya, mendak mengklaim stok dan harga kepok mas terkendali jelang Idul Fitri 1445 Hijri. Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Julfi Flihaslan, melakukan tinjauan harga kebutuhan pokok masyarakat atau kepok mas ke sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Bandung. Salah satunya pasar sehat, Soreang. Selasa pagi 26 Maret 2024. Berdasarkan hasil tinjauannya, harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat mengalami penurunan. Kepok masyarakat yang mengalami penurunan harga yakni beras, sayuran, serta harga daging ayam potong. Tadi kita lihat beras turun ya, rata-rata turunnya di atas seribu rupiah. Cabai murah sekali, antara 30 ribu dan 40 ribu ya. Memang yang beli senang, tapi kalau cabai terlalu murah, yang enam cabainya bangkrut. Kasian ya, makanya kita kasih harga 60 ya. Jadi yang lagi 50-60 sedangnya, tapi di sini cabai 30 ribu. Telur tadi 26 ribu, 400. Telur, kalau sudah mulai turun. Kemarin masih 32, sekarang sudah 26 ribu di bawah. 400 sampai 29 ribu. Masih di bawah harga acuan. Sayur-sayuran hampir semua turun. Ayam masih 40 ribu, tapi kemarin kan 42, hari ini sudah 40 ribu. Jadi, insya Allah puasa ini dan lebaran, menjelang lebaran, sembako tersedia dan harganya cenderung turun. Berdasarkan hasil kunjungan ke sejumlah pasar, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan stok dan harga kebutuhan pokok masyarakat dapat terkendali jelang idul Fitri 1445 Hijriyah.